Tiga doa penting ketika sujud terakhir di dalam sholat Sahabat Bangdai yang dirahmati Allah SWT Jangan sampai kita lupa membaca doa ini pada saat sujud terakhir kita ketika sholat Yang pertama Allahumma inni as'aluka husnul khatimah Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khatimah Kita berlindung kepada Allah SWT dari wafat yang sejelek-jeleknya Dari penghabisan umur yang sejelek-jeleknya Kita berlindung kepada Allah Tidak ada yang kita dambakan di dunia ini Kecuali di penghujung hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah Husnul khatimah itu adalah hak bererogatif dari Allah SWT Makanya kita minta Jangan sampai di ujung hayat kita Kita dalam keadaan su'ul khatimah Na'udzubillah min zalib Kita minta Allahumma inni as'aluka husnul khatimah Mudah-mudahan ini bisa kita ingat Yang kedua kita minta Agar kita diberikan kesempatan taubat sebelum mati Allahumma rzukni taubatan nasuha qoblal maut Ya Allah berilah aku rizki taubat nasuha Atau sebenar-benar taubat sebelum mati Itu yang kita minta Taubatan nasuha Adalah taubat yang sungguh-sungguh Taubat yang tidak akan melakukan maksiat lagi kepada Allah Selama kita masih mengulanginya Berarti kita belum taubatan nasuha Taubat kita hanya taubat reguler saja Taubat harian saja Tetapi disini Yang kita minta adalah Taubatan nasuha Jadi sebelum ajal menjemput kita Sudah dalam keadaan husnul khatimah Makanya ini harus kita minta Ini seperti hal yang pertama Tidak ada jaminan Taubatan nasuha sebelum mati Oleh karena itu Ini harus kita minta Disamping ada juga upaya kita Untuk mengarah kepada taubatan nasuha Secara benar-benar melaksanakannya Yang ketiga Kita minta agar hati kita Ditetapkan di atas agamanya Allahumma Ya mukallibal kulub Sabit kolbi Ala dinik Ya Allah Wahai sang pembolak balik hati Tetapkanlah hatiku Pada agamamu Jadi kita Agar ditetapkan Dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu agama Islam Sebelum kita mati Sama dengan yang pertama Dan yang kedua Tidak ada yang memberikan garansi Apakah kita mati Dalam keadaan muslim Atau kafir Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala Mewanti-wanti kepada kita Ini Tiga doa yang sangat penting Untuk kita amalkan Jika kita Tidak sempat membaca doa ini Ketika sujud terakhir Maka bacalah Dimanapun kita berada Selagi kita Masih ada kesempatan Kenapa kita Memohon doa ini Ketika kita sedang sujud Mengapa Ketika disujud Karena Sedekat-dekatnya Hubungan kita Kepada Allah Adalah Pada saat kita Sujud Akrabu Ma Yakunul Abdu Mirrabbihi Wahua Sajidun Fa'aksirut doa Artinya Posisi seorang hamba Yang paling dekat Dengan Tuhannya Ialah Ketika sedang Dalam keadaan sujud Maka Perbanyaklah doa Pada saat itu Hadis Riwayat Muslim Jadi Pada saat kita Sujud Kita perbanyak Doa Karena pada saat Sujud itulah Hubungan kita Dengan Allah Paling dekat Jadi Jika kita Ingin mendekatkan Diri kita Kepada Allah Maka pada saat Sujud itulah Momennya Dan itu Diperintahkan Oleh Nabi Sallallahu Waliu Assalam Fa'aksirut doa Perbanyaklah Doa Jadi Perbanyaklah Doa Apa saja Di situ Karena hubungan kita Dengan Allah Paling dekat Ketika kita Sujud Dan Allah Maha mendengar Jangankan Yang kita lahirkan Lewat suara Yang kita Sembunyikan saja Dalam lubuk hati Kita yang Paling dalam Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti Mengetahuinya Dan jika Kamu Nyatakan Apa yang Ada Di dalam Hatimu Atau Kamu Sembunyikan Nistaya Allah Memperhitungkannya Tentang Perbuatan itu Bagimu Dan dia Mengampuni Siapa yang Dia Kendaki Dan Mengazab Siapa yang Dia Kendaki Allah Maha Kuasa Atas Segala Suatu Quran Surat Al-Baqarah Ayat 284 Sahabat Bangday Yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tiga Doa Ini Ketika Kita Sedang Sujud Adalah Wasiat Dari Ulama Timur Tengah Yang Sangat Terkenal Syekh Abdul Aziz Bin Bas Kita Minta Allahumma Ini As'aluka Husnul Khatimah Allahumma Zukni Tawbatan Nasuhah Qoblal Maud Allahumma Ya Mukallibal Qulub Sabit Qolbih Ala Dini Mudah-mudahan Bisa Dihafal Ya Jika tidak Ketiga-tiganya Bisa salah satu Dari ketiganya Yang kita Hafal Dan Supaya Tidak Hilang Langsung Kita Amalkan Itu Caranya Ilmu Tidak Akan Hilang Jika Kita Memakainya Dalam Kehidupan Sehari-hari Dengan Cara Mengamalkannya Dan Sahabatku Perlu Kita Ingat Firman Allah Di Dalam Al-Quran Walatamutunna Illawantum Muslimun Dan Janganlah Sekali-kali Kamu Mati Melainkan Dalam Keadaan Beragama Islam Ini Jelas Peringatan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Apa Begitu Banyak Orang Ketika Hidup Ketika Sehat Dalam Keadaan Muslim Tapi Begitu Ajal Menjelang Berubah Hatinya Menjadi Inkar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Na'udzubillah Minzalik Kata Nabi Sallallahu Walaikum Nanti Akan Ada Satu Masa Ketika Pagi Orang Itu Muslim Sore Sudah Menjadi Kafir Ketika Sore Dia Muslim Pagi Dia Telah Menjadi Kafir Begitu Mudah Berubah Karena Hati Ini Memang Mudah Berubah Makanya Kita Minta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Di Akhir Hayat Kita Membawa Islam Membawa Iman Kita Berindung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari Wafat Yang Sejelek Jelek Tidak Ada Yang Kita Dambakan Di Dunia Ini Kecuali Di Penghujung Hayat Kita Sudah Dalam Keadaan Baik Itu Yang Kita Minta Itulah Tiga Doa Yang Sangat Penting Yang Bisa Kita Amalkan Di Dalam Sujud Terakhir Kita Demikian Sahabat Apa yang Saya Sampaikan Mudah Mudahan Bermanfaat Tiga Doa Penting Ketika Sujud Terakhir Di Dalam Solat Wallahualam Wassalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh Terakhir